Intro Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hintrawan membawakan Warta Berita BTS. Tidak sampai 2 menit setelah lepas landas dari pangkalan udara Cihang, pesawat tempur F-5E milik Angkatan Udara ROC jatuh di perairan Taitung. Pilot Chu Kuan Meng sempat melompat keluar tapi saat ditemukan dan dilarikan ke rumah sakit, detak jantungnya sudah berhenti. Sebuah pesawat tempur F-5E milik Angkatan Udara ROC tanggal 29 dikabarkan jatuh di lepas pantai Taitung. Pilot yang menurut saksi sempat melompat keluar dari pesawat sebelum jatuh, ditemukan di perairan pantai Jalulan tapi saat dilarikan ke rumah sakit, detak jantungnya sudah berhenti. Pagi tadi pesawat F-5E dengan nomor urut 5261 ini mengikuti pelatihan pertempuran udara. Pukul 7.29 pesawat lepas landas dari pangkalan Cihang, 7.31 pilot melompat keluar dari pesawat. 8.18 tim pertolongan menemukan target tapi detak jantung pilot telah berhenti saat ditemukan. Pilot bernama Chu Kuan Meng ini mulai sekolah di Akademi Militer pada 2013, sudah pernah terbang melampaui 700 jam. Sementara menurut AU, F-5 adalah pesawat tempur yang digunakan seorang pelajar dalam transisinya ke medan pertempuran utama. Selain berfungsi sebagai pesawat latihan, F-5 juga menunaikan misi penghintaian rutin. Tapi oleh karena sudah cukup tua, sudah ada rencana untuk menggantikannya. Tahun 2026 akan ada pesawat latihan baru, sedangkan untuk misi pertempuran akan digantikan oleh F-16. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, Vietnam memperlakukan pengendalian perbatasan yang ketat, menimbulkan banyak kesulitan bagi pelajar dan pekerja migran Vietnam di Taiwan untuk pulang kampung. Sekelompok PMA berunjuk rasa dan meminta bantuan di kantor perwakilan Vietnam di Taipei tanggal 29. Khawatir identitasnya diketahui, seorang wanita Vietnam meminta temannya untuk menyuarakan suara hatinya. Akibat kebijakan pencegahan pandemi yang ketat, banyak pelajar yang sudah tamat dan pekerja migran Vietnam yang masa kontraknya habis, tidak mampu pulang kampung. Menurut Ormas, pekerja migran, PMA Vietnam yang tak mampu pulang saat ini berjumlah ribuan orang. Pesawat carteran pemerintah Vietnam tidak banyak, sementara yang memohon menunggu terus tanpa hasil. Hidup di Taiwan, kendati di tempat sementara membutuhkan pengeluaran. Ormas pun mengimbau pemerintah Vietnam menjelaskan persyaratan untuk dapat naik pesawat, menambah jadwal penerbangan dan mengumumkan standar biaya tiket serta karantina. Kantor perwakilan Vietnam mengemukakan, mereka hingga kini telah membantu perjalanan pulang untuk lebih dari seribu warga, maka tidak ada kondisi kurang lancarnya proses pemulangan. Dua hari terakhir, Taiwan mencatat penambahan empat kasus impor COVID-19. Dua darinya adalah PMI wanita yang baru saja datang ke Taiwan. Pada saat yang sama, Taiwan menerima pemberitahuan tentang ditemukannya tiga penumpang dari Taiwan yang positif terpapar. Dua di Jepang, satu di Thailand. Taiwan mencatat penambahan satu kasus impor COVID-19 pada 28 Oktober. Terkonfirmasi adalah seorang PMA asal Indonesia. Tiba di Taiwan 7 Oktober dan sampai sekarang tak bergejala apapun. Usai menjalani karantina 14 hari, PMA tersebut kembali dites dan dipastikan positif terpapar. Di lain pihak, CECC menerima pemberitahuan tentang ditemukannya tiga penumpang dari Taiwan, dua di Jepang dan satu di Thailand yang didiagnosis positif. CECC juga menghapuskan kasus 530 dari daftar kasus positif akibat kesilapan sampel tes dengan kasus 536. Dijelaskan oleh CECC, Taiwan sampai sekarang sudah mengadakan tes COVID-19 sebanyak 100 ribu kali. Tapi mekanisme pencegahan kesilapan masih harus disempurnakan. Termasuk dengan cara menambah personel, mengadopsi sistem pemeriksaan sampel dan otomatisasi prosedur tes. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita PTS disampaikan Maidin Hindrawan. Selanjutnya, mari kita saksikan penyu di Yunani. Kita suha lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu yang acara yang sama. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.